Selamat malam Bapak Sofiuddin, apa kabar Pak? Baik Mbak Ties, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, oke. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya, jadi nanti kita tanya jawab. Nah sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Pak Sofiuddin, saya mau kasih tau buat teman-teman, misalnya nanti ada pertanyaan, boleh ditulis langsung aja di kolom komentar, nanti bisa kita jawab langsung dengan Pak Sofiuddin. Atau misalnya mau ngobrol langsung gitu ya dengan Pak Sofiuddin, boleh nanti raise hand, nanti kita akan kasih kesempatan gitu. Oke Pak, jadi untuk awalan ya, untuk pembukaan gitu, mungkin disini banyak yang join karena udah tau ya sama Bapak, nah mungkin ada juga nih Pak yang belum kenal. Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu ya Pak, boleh kenalan sedikit. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Bapak Tias, beberapa peserta yang telah hadir saat ini, beberapa sudah kenalan ya, sudah pernah berinteraksi dengan saya. Tapi ada juga beberapa yang belum, jadi mungkin saya perlu juga ya menyampaikan perkenalan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tias, nama saya Sofiuddin. Latar belakang saya dokter, tapi sejak dulu memang tertariknya dengan statistika. Nah karena itu ya bidang yang digeluti oleh saya sejak lulus kuliah adalah statistika. Ya tentu di bidangnya adalah statistika di bidang kedokteran dan kesehatan. Nah barengkali ya itu saja dulu sebagai awalan, nanti berkenalan lebih jauhnya sambil ngobrol-ngobrol aja. Betul, oke. Jadi Bapak Dokter ya, Bapak Dokter Sofiuddin. Nah ini Pak, jadi karena kita ngobrol di awal dulu, kan tadi di awal sudah kenalan sedikit, nah mungkin boleh Pak diceritakan secara singkat. Gimana perjalanan Bapak ya dari, jadi apa ya, memiliki keahlian statistika ya Pak ya, gitu ya. Jadi mendukung berbagai penelitian, sampai kok bisa gitu, dapat dijual secara online gitu Pak, mungkin boleh diceritain sedikit. Baik, ini versi ringkasnya aja ya, Bapak Tias. Kalau versi lengkapnya, periode sampai tahun 2016 itu sudah saya tulis dalam satu buku. Judulnya Writing Research Trainer, Tak Lelah Berbagi dan Bermimpi, gitu ya. Nah itu perjalanan saya sejak tahun 1994 sampai 2016 sudah ada dalam bentuk buku. Tapi tahun 2016 sampai sekarang belum saya tulis dalam bentuk buku. Tapi acara ini menjadi inspirasi juga buat saya untuk menuliskan, katakanlah bagian kedua ya, babak kedua lah dari perjalanan bisnis saya. Jadi saya bagi sebenarnya perjalanan ini menjadi dua ya, kalau dikaitkan dengan digital karena disebut-sebut digital. Jadi sampai tahun 2016 itu boleh dikatakan sebagai fase pra- dan early digital. Ya, pra. Karena 1994 sampai tahun 2010 mungkin ya, itu masih pra-digital tuh saya tuh ya. Nah 2010 sampai 2016 itu pra-digital karena sudah mengenal website dan lain sebagainya, tapi belum optimal, gitu. Nah tadi Mbak Tias bertanya mengapa saya kok bisa memiliki keahlian di bidang statistika, padahal latar belakang saya dokter gitu pendidikannya. Ya oleh karena minat, latar belakangnya adalah minat. Jadi sejak mahasiswa saya memang aktifnya itu di bidang penelitian. Jadi mahasiswa di Fakultas Koropteran Universitas Indonesia itu ada namanya itu badan ex-school-nya lah, kalau di SMA ya. Ada badan ex-school atau badan mahasiswanya. Itu di bidang penelitian. Dan saya ikut di organisasi tersebut sejak saya tingkat satu. Ya, daftar sebagai anggota muda gitu. Ya kemudian terus terlibat dalam berbagai penelitian. Dan pada saat itu yang saya rasakan adalah belajar statistika itu sulit. Nah oleh karena itulah sejak mahasiswa saya memiliki cita-cita untuk bagaimana caranya agar mempelajari statistika itu mudah. Bukan hanya mempelajarinya, tapi bagaimana caranya supaya mengajarkan statistika itu mudah. Jadi mempelajari dan mengajarkan statistika itu mudah. Itu misi saya sejak mahasiswa itu. Karena saya merasakan memang pada saat itu sulit untuk belajar statistika ya. Mau belajar internet juga waktu itu kan nggak ada. Buku-buku juga masih terbatas. Jadi memang karena kesulitan untuk belajar itulah, maka ide untuk membuat suatu cara untuk belajar dan mengajarkan statistika itu mulai munculnya di situ. Eh ternyata minat tersebut menjadi profesi setelah lulus dan kesininya. Begitu Pak Tia. Oke. Jadi sebenarnya concern dari diri sendiri ya Pak ya. Karena aksesnya mungkin nggak banyak. Jadi belajarnya sulit. Akhirnya ingin berbagi juga nih gitu ya Pak ya berarti. Betul, betul. Oke. Nah disini kan Pak tertulis ya founder dari metode MSD. Nah mungkin saya sendiri juga belum tahu ya Pak ya. Dan ada beberapa teman-teman juga disini penasaran. Apa sih metode MSD? Nah ini boleh dijelasin sedikit Pak terkait ini. Baik Mbak Tias. Kan tadi disampaikan cita-cita saja sejak dulu adalah ingin membuat metode untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Nah setelah berlalu sekian lama ya sampai tahun 2013 barulah itu nama MSD itu muncul. Jadi dari tahun 94 ke 2000 ke 2000 sampai 2013 itu belum ada ide untuk menamainya sebagai metode MSD. Dan ternyata memang ini sudah ditakdirkan. Jadi nama metodenya itu sama dengan nama saya. Jadi tahun 2013 itu saya pertama kali mengenalkan yang namanya metode diagnosis statistika. Jadi kalau disingkatkan metode diagnosis statistika itu MDS ya? Iya. Metode diagnosis statistika itu sudah saya kenalkan lama sampai 2013. Tapi kemudian muncullah ide itu. Ide untuk menamainya MSD. Karena nama saya MSD. Itu kan tinggal ganti aja metode diagnosis statistika. Itu kan bahasa ini ya. metode diagnosis statistika multiaksis. Gitu ya. Nah itu kan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kan metodenya itu adalah metode multiaksis diagnosis statistik. Kemudian maaf metode statistik diagnosis. Multiaksis diagnosis statistik. Nah jadi apa sih MSD itu? Ya MSD itu selain metode multiaksis Sopiodin Dahlan karena namanya MSD gitu ya. Ada turunannya lagi. Satu metode multiaksis statistika diagnosis. Terus turunan yang kedua metode multiaksis sahih diagnosis. Lalu yang ketiga metode multiaksis etis diagnosis. Lalu yang keempat metode multiaksis substansi diagnosis. Apa enggak buat ya? Kalau buat yang sudah kenal dengan saya udah udah tahu ya. Pasti udah tahu. Betul-betul. Jadi MSD itu nama saya Muhammad Sopiodin Dahlan metodenya metode multiaksis Sopiodin Dahlan turunannya ada empat. ada statistika ada sahih etis dan substansi. Tapi kemudian kreativitasnya macam-macam. Misalnya MSD itu mudah, simple, sederhana. Atau MSD itu mulai dari skripsi sampai disertasi. Ya macam-macam lah kreativitasnya. Pokoknya kami cobalah membranding nama MSD itu supaya kalau komunitas ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan itu ingat statistika misi kami itu adalah mereka ingat dengan metode MSD. Begitu. Berarti ini pastinya buat yang di bidang kedokteran udah familiar banget ya Pak berarti dengan metode MSD ini. Ya itu cita-cita. mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya gitu. Berarti yang bisa bantu survei mengenai ini ya awareness ya. Coba bertanya misalnya kalau statistika bidang kedokteran dan kesehatan apa misalkan. Wah kalau bisa melakukan survei itu saya senang sekali tuh. Oke baik Pak. Jadi untuk MSD sebenarnya kalau untuk apa ya cuman brandingan sih nama Bapak tapi karena ada empat turunan itu ya Pak ya. Jadi terkait dengan statistika. Nah ini berarti MSD ini kan memang saya juga karena baru dengar dan baru dengar dari Bapak Sofi Yudin jadi memang ya pantas gitu memang founder metode MSD gitu ya karena memang Pak Sofi Yudin yang mencetuskan gitu. Nah ini kan Pak Sofi Yudin akhirnya boleh bertanya gak Pak apa sih yang membuat Pak Sofi Yudin itu memilih utas pada akhirnya untuk berjualan online gitu Pak jadi mungkin dibanding platform yang lain gitu. Ya ini panjang ya sebenarnya karena saya menggunakan utas itu sampai dua kali tuh. Pertama ketika utas diluncurkan saya langsung coba tapi kemudian setelah itu tidak melanjutkan saya memilih platform yang lainnya dulu. Tapi kemudian tahun 2024 awal kami melakukan riset lagi membandingkan berbagai platform kemudian dibandingkan dengan kebutuhan kami pada awal tahun 2024 itu nah kemudian ya diputuskanlah untuk menggunakan utas jadi sebelumnya itu mencoba dulu tapi belum cocok dengan model bisnis saat itu akhir tahun 2023 kami intensif melakukan riset untuk membandingkan berbagai layanan yang ada ya sekitar Januari atau Februari 2024 lah kami memutuskan untuk menggunakan utas bisa dilihat Pak jadi memang salah satu akhirnya menjadi top seller di utas gitu jadi lihat juga ya padahal memang kalau saya lihat kan niche sekali ya gitu karena orang mungkin yang tidak familiar dengan statistika juga ini jualan apa tapi ya pada kenyataannya menjadi top seller gitu Pak nah untuk itu boleh tanya gak Pak jadi apa sih mungkin fitur yang paling berguna gitu kan di ketika Bapak berjualan menggunakan utas ini gitu iya sebelum spesifik membicarakan fitur utas mungkin akan lebih baik kalau kita tarik dulu ke konsep yang lebih umum ya ke konsep yang lebih umum dari model bisnis yang juga saya pelajari juga dari founder-nya utas juga ya kemudian digital marketer dan sebagainya konsep yang paling sederhana yang kami gunakan dalam model bisnis adalah value proposition kan Pak yang terdiri dari tiga komponen yaitu produk funnel dan persona produk funnel dan persona gitu ya nah produk ya tentu saya kalau saya mulainya dari produk ya Mbak Tias gak ngerti apa-apa lah pokoknya saya minat statistika saya waktu itu ingin membuat buku pokoknya gitu ya bukunya udah jadi baru tuh bertanya ini masa bukunya numpuk aja di gudang bagaimana saya menjualnya kan gitu jadi dari dari model tersebut kalau ditanya saya mulainya dari mana saya mulainya dari produk produk nah ya tentu perjalanan selama 20 tahun ini ya ya ada inilah seperti gelombang ada naik turun tenang dan lain sebagainya dan kalau sudah masuk pada fase sekarang maka saya memerlukan kalau yang saya istilahnya itu orkestrasi digital saya memerlukan platform yang bisa membantu saya untuk mengelola bisnis digital saya yang dimaksud dengan bisnis digital itu produk funnel dan personanya karena semuanya dikelola secara digital jadi apa platform yang bisa membantu saya untuk membangun orkestra digital orkestra itu kan pemainnya banyak ya ada ya macam saya gak begitu paham pokoknya ada musik A ada musik B musik C musik D dan lain sebagainya nah bagaimana orkestra digital itu bisa di kemas sedemikian rupa gitu ya nah orkestra digital itu ya kalau disederhanakan yaitu produk funnel dan persona nah bagaimana ini bisa dikelola secara baik saya mencari itu platform seperti itu ini saya sudah menyiapkan gambarnya nih boleh gak saya boleh boleh karena kalau di share gambarnya mudah-mudahan lebih ada visualnya kan nah ini wah keren oke jadi gini kan existing tahun 2023 itu saya sudah ada ya panel misalnya saya menggunakan email marketing atau saya menggunakan affiliate ya rekomendasi atau funnel yang terkenal hampir semua pebisnis menggunakannya adalah meta ya instagram fb whatsapp kemudian saya memiliki produk baik produk digital maupun produk fisik yang jumlahnya puluhan gitu ya sampai mungkin sampai hampir 100 produk gitu kemudian saya juga memiliki persona gitu memiliki subscriber memiliki customer gitu dimana customer ini harus dimanage database nya kan kemudian produk digital ini juga harus ada tempatnya ada website nya ada untuk mengaksesnya dan lain sebagainya nah tahun 2023 itu kami ya di akhir tahun 2003 itu kami melakukan riset lah apa sih platform yang bisa mengelola semuanya ini secara baik gitu ya yang bisa membantu kami nah karena sekitar ya waktu utas di launching lah beberapa tahun yang lalu itu saya pernah menggunakan maka salah satu yang saya riset itu adalah utas jadi ada utas ada X ada Y ada Z gitu lah ya saya bandingkan kemudian fitur-fitur-fitur yang diinginkan apa saja kemudian utas bisa ngapain gitu ya X bisa ngapain Y bisa apa Z bisa dibandingkan lalu sampailah pada kesimpulan bahwa kami yaudah oke lah walaupun ada beberapa yang belum memenuhi kriteria dari utas gitu ya tapi setelah dibanding-bandingkan dengan platform lain oke lah kita toleransi lah gitu jadi beberapa kelemahan yang ada di utas itu menurut kami masih bisa ditoleransi dan udah hasil riset itu kalau tidak salah saya sampaikan juga ke utas waktu itu saya sampaikan ke utas ini hasil riset kami mudah-mudahan gitu dengan hasil riset kami itu utas juga bisa melihat masukan-masukan dari kami sehingga ada ada improvement gitu dan karena sambutan dari utas juga bagus jadi saya pikir oke lah apa kelemahan-kelemahan yang masih ada itu mudah-mudahan bisa diperbaiki secara gradual gitu jadi kami juga melihat utas itu selain bisa menjadi orkestra digital buat kami juga bisa bertumbuh bersama gitu bisa tumbuh bersama gitu ya jadi kami bisa memberi saya senang gitu karena bisa memberikan kritikan gitu kan bisa memberikan masukan gitu kemudian dari utasnya juga bagus ya partner seperti inilah yang dibutuhkan gitu jadi partner itu atau teman lah atau sahabat yang bisa memahami customer gitu ya nah dari pertanyaan inilah maka kami memutuskan gini kami memutuskan udah kami menggunakan utas karena ternyata ternyata nama utas itu sendiri maknanya sama dengan yang kami cari ini orkestra digital kan utas itu kan katanya menyambungkan gitu ya menyambungkan antar komponen satu dan komponen yang lain sehingga saya lihat ini kayak tali pramuka nih gitu ya kayak meng apa mengikat satu dengan yang lain dan sebagainya nah sehingga awal tahun 2024 itu boleh dikatakan utas ini kami tempatkan sebagai apa tuh istilahnya dalam orkestra itu yang bawah ini dirjen ya dirjen dirjen dirjennya lah gitu karena bisa menyambungkan ke manajemen digital yang lainnya misalnya ya ini persona ini data manajemennya kan pakai kirim email saya menggunakan kirim email untuk CRM-nya lah customer relationship manajemennya itu pakai kirim email nah utas itu apa namanya setiap ada transaksi di utas datanya langsung masuk ke kirim email jadi kalau tadi Batias bertanya fitur apa tuh yang yang saya gunakan di utas ya ini salah satunya jadi setiap setiap ada transaksi dengan klien ya masuk ke kirim email sebagai database kami dan kalau sudah masuk ke database kami kan lebih mudah untuk memanaj untuk campaign dan lain sebagainya gitu ya ya gitu lah itu dulu deh yang bisa saya sampaikan oke Pak terima kasih jadi memang apapun kalau misalnya nanti ada feedback ada masukan boleh disampaikan karena kita akan terus berbenah juga gitu kan gak mungkin kita akan stay disitu-situ aja jadi apa misalnya ada improvement yang pastinya dibutuhkan gitu sama seller-seller kami pasti akan kita usahakan untuk lakukan kayak gitu Pak nah untuk itu berarti salah satu fitur yang paling sering digunakan adalah yang fitur email ini ya Pak ya gitu nah mungkin selain itu boleh dijelasin sedikit juga kan kalau misalnya seller-seller lain antara seller lain dengan seller yang Bapak sebagai seller di Utas ini juga kok bisa ya jadi top seller nah itu mungkin ada sedikit yang penasaran nih Pak ada cara-caranya gak sih Pak gimana Utas pada akhirnya bisa membantu peningkatan penjualan online di store-nya Bapak Satuudin gitu ada skema yang juga ingin saya share ya ke teman-teman di sini sahabat di sini tapi kalau gambar ini harus mulainya dari sini dulu nih dari dari sini yang tadi saya sampaikan ya apapun bisnisnya kan sebenarnya inilah yang harus dikerjakan oleh para pebisnis ya jadi produknya ini harus sampai ke customer melalui saluran apa gitu ya jadi produk funnel ke persona nah kalau dikembangkan lebih jauh seperti ini ya akan seperti ini jadi tadi sahabat ingat bahwa yang sebelah kanan ini kan customer ya customer yang bulat ini kemudian yang kiri ini adalah produk gitu nah baik itu customer maupun produk itu harus dibuat gitu ya harus dibuat melakukan journey melakukan perjalanan kalau customer namanya ya customer journey perjalanan customer kalau terkait dengan produk ya namanya produk journey perjalanan bagaimana customer itu menikmati produk kita satu demi satu customer ini makin ke atas makin kecil itu maksudnya memang seperti piramid ya jadi untuk produk yang awal yang kecil ini maksudnya misalnya produk yang gratis atau produk yang harganya relatif murah gitu ya ini kecil sementara customer nya banyak gitu ya nah makin ke sini customer itu melakukan perjalanan maka akan akan ini apa namanya semakin mengecil jumlahnya misalnya disini ada 10 ribu yang pindah ke sini dalam periode waktu tertentu ada seribu misalnya kesini 500 yang kesini terus itu customer journey seperti itu kemudian ini produk itu makin lama makin besar oleh karena memang dari segi biaya kan makin mahal juga gitu ya nah karena model bisnis itu adalah seperti itu maka kami memerlukan apa sih yang bisa membantu kami dalam dalam mengelola customer dan mengelola produk ini nah sekarang masuk ke pertanyaan dari Mbak Tias ya Mbak Tias mengatakan kau bisa menjadi top seller ya istilah ya sederhananya oleh karena kami mengamalkan ilmu ini gitu jadi ilmu nah inilah jadi ilmu inilah yang kami amalkan sebenarnya model bisnis kan itu kan banyak ya saya belajar macam-macam gitu tapi yang paling sederhana adalah ini model ini yang paling sederhana dan yang dari yang sederhana ini bisa dibuat kreatif sehingga seperti ini jadi kalau produk kami sudah puluhan kemudian customer kami subscriber kami itu ada 10 ribuan itu kan harus dimanage harus dimanage demikian rupa nah gitulah jadi UTAS itu membantu kami dalam membangun orkestrasi digital ini gitu Mbak Tias baik berarti harus mungkin juga apakah harus apa namanya Pak tahu juga nih target market kita siapa gitu kan jadi agar jadi di tempat sasaran gitu berarti apa ya iya betul personanya itu harus kita identifikasi ya dan di dalam ilmu persona itu kan pertama kita harus tahu tugas dari persona itu apa tugasnya kemudian yang kedua adalah kesulitannya apa atau painnya apa lalu yang ketiga gain jadi kalau mereka berhasil melaksanakan tugasnya bisa mengatasi painnya apa sih yang mereka peroleh nah itu aja yang di ini yang di apa ya yang direnungkan gitu yang direnungkan dan selalu mengisi kesini kan ini ini persona ini dengan persona yang ini kan berbeda jadi tugas mereka berbeda painnya berbeda gainnya berbeda gitu tetapi ya pada intinya kalau itu bisa di jalin sedemikian rupa ya ini akan membentuk suatu orkestrasi yang bagus maaf nih hari ini saya banyak mengucapkan kata orkestrasi karena karena itulah kata yang mewakili ini ya kata yang mewakili apa yang kami lakukan saat ini seperti gitu seperti orkestra iya gak apa-apa jadi malah ya pastinya kan kita disini biar dapat ilmu juga gitu mungkin ada yang baru denger gitu kan istilah nah mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada yang mau bertanya dari peserta boleh ya kalau misalnya mau enaknya mungkin tanya langsung silahkan ada yang mau nanya mungkin kita cek atau kalau malu-malu boleh ditulis di kolom chat silahkan dari teman-teman oke siap dari Uyodan oke kita cek dulu baik silahkan di aljut sudah bisa sepertinya untuk Bapak Uyodan ya sudah bisa ya ya sudah silahkan Pak kalau mau bertanya ya semuanya ini sebenarnya saya sudah apa ya sudah banyak juga mengenai tentang utas tapi lebih ke email-email seperti informasi yang memang sampai ke saya ya kalau tadi ya saya simak dari Pak Sapa Pak Sopi Yodan itu lebih ke produk digital mungkin ya Mbak ya apa lebih-lebih banyaknya walaupun tadi kata Pak Bapak ada bisiknya juga nah sebenarnya pertanyaan ini dasar sih Mbak sebelum saya juga sebenarnya belum memutuskan untuk memakai utas ini begitu nah secara apa ya sebenarnya kalau secara progres gitu ya saya nih memakai utas ini contoh untuk produk bisik nah lebih ke apa ya mengarahkan ke arah mana utas ini menggiring katakan produk itu bisa sampai ke konsumen begitu mungkin dasar dasar pertanyaannya mungkin dengan tadi produknya Pak Pak Sofiuddin produknya A nah ini bagaimana utas mungkin istilahnya memproses untuk sampai bisa ke persona atau konsumen gitu ya Mbak ya nah ya pertanyaan dasarnya adalah kalaupun saya misalnya bukan produk bukan produk digital tapi produk fisik ini gimana caranya maksudnya proses utas itu bisa apa tadi mengorgesta sehingga memang konsumen itu tepat sasaran memang membutuhkan produk tersebut begitu itu mungkin pertanyaan dasarnya kalau masih belum paham semua juga sih terima kasih atas jawabannya oke terima kasih Pak Wildan mungkin Pak Sofiuddin mau Pak Sofiuddin juga ada menjual produk fisik ya Pak ya jadi mungkin kalau secara pengalaman aja nih kalau dari utas sendiri kan kalau pada dasarnya di utas itu menjual produk apa aja bisa nggak hanya digital ya Pak Wildan jadi digital e-book terus kemudian video recording e-course itu bisa kalau untuk produk digital sebenarnya apapun bisa misalnya dari buku fisik misalnya jualan baju dan segala macam karena di utas itu ada pilihannya ketika misalnya mau bikin produk itu ada pilihan mau bikin produk digital apakah fisikal atau misalnya mau bikin webinar nah itu nanti untuk sampai ke customer-nya sendiri ya pastinya sudah ada pilihannya misalnya mau menggunakan ekspedisi apa gitu ya disitu jadi sudah ada pilihan-pilihannya mau pakai yang mana gitu jadi tinggal di set up aja untuk produknya seperti apa terus beratnya berapa foto produknya dan lain sebagainya nah itu kalau dari sisi teknis tapi mungkin Pak Sofiuddin juga boleh share pada dasarnya sepertinya juga Pak Wildan pengen tahu bagaimana cara menemukan target market yang tepat mungkin gitu ya Pak ya mungkin boleh di-share juga nih dari Pak Sofiuddin tadi saya cerita riset tahun akhir 2023 itu salah satu kriterianya adalah platform yang bisa menjual baik digital maupun fisik karena pada tahun 2023 itu untuk produk fisiknya saya jualan di platform A untuk produk digitalnya saya dijualan di platform B jadi kebanyakan website gitu kan saya ingin ini ingin yang sederhana ya karena utas menyediakan hal tersebut ya sudah lah disederhanakan menjadi utas untuk jualan produk fisik ya kami terus terang aja karena tadi saya sampaikan ya terkait dengan utas ini kan kami senangnya itu adalah fasenya itu adalah fase growth ya fase berkembang jadi kalau tokopedia dan lain sebagainya itu kan sudah fase stabil lah dari segi sistem dan lain sebagainya nah kami mengikuti bagaimana utas ini apa namanya berinteraksi dengan kami dan kami menyampaikan apa saja kendala-kendala yang kami hadapi terkait dengan produk fisik saya tidak tidak hanya menyampaikan hal-hal yang manis-manis saja ya tapi yang yang ramainya juga gitu tapi ya bagusnya itu yang saya yang saya suka adalah karena respon ya karena respon yang baik bisa berkomunikasi gitu jadi bayangkan kalau kita misalnya menggunakan platform kemudian ada kesulitan terus kita tidak bisa nanya apa-apa tidak bisa protes kalau protes tidak dijawab misalkan repot kalau utas walaupun masih ada beberapa kendala ya utas bisa inilah bisa merespon dan bisa memberikan solusi contoh misalnya terkait produk fisik pengalaman saya adalah dulu di awal-awal ada pilihan apakah produk fisik itu mau drop atau pick up nah ini masalah apa sih bedanya drop dengan pick up jadi sempat ini apa namanya kami mencoba memahami drop dan pick up itu apa kami kami baca petunjuknya seperti apa dan lain sebagainya lalu kami mengusulkan kalau begitu petunjuknya itu direvisi supaya kami bisa memahami maksudnya gitu ya seperti itu jadi antara drop dengan pick up itu akhirnya clear bahwa yang drop itu begini begini pick up itu begini jadi Pak Pak Wildan nanti kalau misalnya ketemu ada pilihan drop atau pick up nanti harus belajar kalau pilihan drop apa atau pick up itu apa akhirnya kami lebih memilih drop Mbak Tias karena drop itu karena kami sudah punya langganan JNE sejak lama udah 10 tahun kali ya dengan JNE terus gitu karena sudah langganan yaudah drop jadi kami yang mendrop ke JNE sebenarnya bukan kami yang mendrop sih karena udah langganan pick up juga mereka yang tapi kami drop generate AWB generate kode itu juga saat ini ada ada kendala ya sedang ada kendala untuk mengenerate AWB itu AWB itu nomoresi yang otomatis jadi sistem UTAS itu sudah terhubung dengan logistik karena saya menggunakan JNE pakai JNE nah itu bisa generate resi dan resi tersebut bisa dikenali oleh JNE tempat kita mau mengirimkan tapi pada saat ini memang lagi ada kendala dalam generasi AWB tapi UTAS masih memberikan solusi jadi kami tetap bisa mengirim barang dimana ongkos kirimnya direimbursed jadi yang penting itu yang penting bagi kami adalah kalaupun ada problem itu ada solusi yang diberikan sehingga tetap kami bisa nyaman dalam menjual produk-produk fisik karena dari UTASnya ada solusi gitu oke terima kasih Pak memang kita nggak bisa ngomongin manis-manisnya aja karena terlalu nanti terlalu dibuat-buat nanti iya betul apa adanya iya betul yang penting kita mengusahakan untuk memberikan solusi dan cepat tanggap dari segala misalnya ada masukan atau misalnya ada keluhan dan segala macam dan mungkin untuk Pak Wildan misalnya untuk targetnya sendiri bisa dibikin persona gitu ya misalnya mau jualan apa gitu terus kemudian baru nanti biar bisa tahu nanti siapa saja yang kira-kira membutuhkan produknya gitu jadi pada akhirnya bisa jadi top seller juga misalnya pada akhirnya memutuskan untuk join UTAS gitu oke ada pertanyaan lagi mungkin boleh silahkan dari teman-teman boleh ditulis atau mau ngobrol langsung dengan Pak Papiodian juga boleh oke kita lihat dari Pak Haris Naufalia mau tanya mau tanya nih Pak untuk funneling berarti kita kan berusaha mengenalkan suatu produk ke calon customer atau awareness dalam hal ini apakah personal branding sangat dibutuhkan dalam membangun sistem funneling jika personal branding sangat penting tips dan trik apa yang perlu dilakukan marketer pemula untuk membangun personal branding mereka terima kasih oke ini boleh Pak dijawab ya apakah personal branding itu penting tentu tentu nggak bisa dibilang nggak penting ya jadi jawabannya adalah penting tetapi bukan syarat tetapi bukan syarat nah ini ilmu statistik banget nih kayak gini jadi misalnya gini apakah merokok itu mengakibatkan penyakit jantung koroner jawabannya iya tapi apakah setiap perokok itu mengalami PJK nggak penyakit jantung koroner nggak karena merokok itu bukan syarat satu-satunya kayak gitulah kalau di dalam bidang medis nah jadi personal branding itu tergantung ah gini mendingan saya cerita saya ya iya nggak mau Pak langsung aja cerita gini pernah suatu ketika ya saya mengajukan draft buku saya yang pertama ke penerbit gitu ya ke penerbit kemudian saya tawarkan nah penerbit itu mengambil kesimpulan saya nggak mau menerbitkan buku Anda kenapa ya Anda siapa gitu jadi pada saat itu tahun 2000 sampai 2004 jadi buku pertama saya itu terbit tahun 2004 jadi usaha saya untuk menerbitkan buku itu kan ke penerbit dulu dong gitu ya nah karena belum ada personal branding kan jadi pada saat itu saya tidak memiliki personal branding saya mengajukan buku ditolak karena ya gitu ya Anda siapa masa seorang dokter baru lulus nulis buku statistika apa ininya apa menariknya gitu bagi mereka nah itu personal branding kan artinya disitu belum belum ada brand saya sebagai seorang yang apa seorang statistika di bidang kedokteran dan kesehatan itu saat itu nggak ada tapi berdasarkan pengalaman saya ya jangan menjadi hambatan gitu karena itu bukan faktor satu-satunya yang menentukan keberhasilan memang berperan tapi bukan itu satu-satunya apa yang dilakukan oleh saya saat itu ya menerbitkan sendiri akhirnya karena ditolak ya nggak ditolak ditolak yaudah menerbitkan sendiri cari cari uang sendiri cari percetakan nah setelah buku jadi baru bingung ini menjualnya bagaimana ya kan saya mencetak 3.000 eksempler waktu pertama kali mencetak itu dan bingung gitu mau bagaimana nah solusi itu akan ada ketika kita menghadapi tantangan seperti itu jadi kalau misalnya tentang personal branding itu bagaimana berdasarkan pengalaman saya menurut pengalaman saya personal branding yang baik itu yang natural jadi ya memang bukan bintang 7 ya bintang 7 itu kan katanya produk bintang 7 itu produk yang melesat tapi setelah itu padam gitu nah kalau yang adem-ayem itu adalah yang terus ada membangun membangun apa namanya personal branding membangun awareness gitu kemudian orang akhirnya menerima seorang Sopi Udin bagaimana orang bisa aware itu repot itu di awal-awal apalagi menerima jadi berarti bisa membayangkan misalnya bagaimana seorang dokter umum bisa diterima di suatu universitas untuk memberikan pelatihan itu susah gitu ya karena harus ada achievement kan setelah awareness itu harus ada achievement tapi lama-lama kan tercapai memang perjalanannya lama tahun 2000 sampai sekarang 2024 itu kan 24 tahun tapi ya jalani saja gitu dan personal branding saya saat ini juga personal branding yang menurut saya sih bukan personal branding yang di yang lewat buzzer lah gitu ya bukan lewat buzzer tapi personal branding yang memang dibangun lewat perjuangan gitu ya jadi saya cerita tadi berjuang menerbitkan buku pertama saja sempat down gitu ya sempat down pokoknya baca buku itu deh yang buku pertama itu saya tulis semuanya disitu di writing research planner kalau misalnya ada yang tertarik ya silahkan ya di saya kasih gratis di utas ada di utas cuma sudah tidak saya setak ya karena nanti mau saya buat dalam versi yang lain tapi saya masih memiliki beberapa koleksi ya mungkin ke satu dua orang yang berminat silahkan lah untuk kontak mungkin lewat Mbak Tias juga boleh ya dua orang misalnya untuk dipilih jadi saya akan kirimkan bukunya selama di Indonesia saya kirim ya susah jadi mengenai personal branding saran saya seperti itu jadi jangan terlalu dijadikan sebagai syarat utama itu penting tetapi bukan syarat satu-satunya tapi ya teruslah berusaha supaya bisa mencapai level tersebut nah berikutnya karena personal branding itu kaitannya dengan produk kan ya silahkan Pak Haris berikutnya adalah mengidentifikasi kalau Pak Haris itu mulainya dari produk berarti Pak Haris harus mengidentifikasi persona yang cocok dengan produk ya persona itu siapa sih yang yang menjadi targetnya gitu ya nah kemudian setelah itu setelah menentukan personanya yang tadi itu apa tugasnya apa painnya dan apa gainnya lalu carilah funnel yang cocok saya tidak menggunakan youtube misalnya karena saya merasa ya itu saya udah berusaha juga lewat youtube tapi ternyata lewat utas lebih menghasilkan gitu ya udah tapi kalau misalnya Pak Haris jodohnya dengan youtube ya bisa itu youtube itu sebagai salah satu funnel gitu kemudian email marketing misalnya kalau kalau berminat dengan pendekatan email marketing kalau saya email marketing sejak tahun 2015 ya tahun 2015 itu sudah pakai dan itu bagus sampai sekarang meta ya jelas meta saat ini menjadi primadona dan saya juga menggunakan meta ya silahkan membangun sistem funnelingnya Pak Haris mudah-mudahan berhasil ya menyambungkan antara produk dengan personanya oke semoga menjawab ya untuk Pak Haris mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup nggak terasa sudah mau hampir satu jam ya ada pertanyaan dari teman-teman oke kalau misalnya sudah tidak ada mungkin pertanyaan terakhir nih buat Pak Sopiuddin boleh kasih tips untuk Bapak tips yang bisa Bapak berikan untuk orang-orang yang baru mau mulai berjualan online dan punya produk atau jasa yang biar mereka juga bisa sukses seperti Bapak ya baik ya karena kerangka berpikir saya menggunakan value proposition yang tadi ya produk funnel dan persona tidak tidak ada kewajiban harus mulai dari mana tapi mulailah dari apa yang saat ini ada jadi kalau mau kalau punyanya produk maka silahkanlah untuk melakukan untuk belajar mengenai persona dan panel tapi ada juga berdasarkan pengalaman saya kalau saya kan mulainya dari produk berdasarkan pengalaman saya bagi yang pemula itu malah punyanya adalah persona atau customer bukan customer betulan tapi adalah misalnya komunitas ya komunitas main dia punya itu itu boleh dikatakan itu mulainya dari punya calon customer kalau ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul itu ya banyak menghadiri acara dan lain sebagainya itulah personanya customer jadi yang dimiliki adalah customer malah dan saya mengenal banyak orang yang yang apa ya yang senjatanya itu customer punya calon customer jadi jualan apa aja bisa gitu ya karena dia punya customer jadi mau jualan makanan bisa mau jualan baju bisa mau jualan buku bisa karena customer sudah banyak bahkan sebenarnya tadi saya sampaikan bukan customer tapi calon customer teman main dan lain sebagainya tapi ada juga orang yang memang keahliannya di funnel gitu dia mengerti betul tentang email marketing misalnya mengerti betul tentang iklan facebook mengerti betul tentang whatsapp whatsapp bisnis dan lain sebagainya itu keahliannya nah kenalan saya pakarnya disitu pinter di bidang itu gak apa-apa juga jadi bisa memulai dari produk bagi yang baru ya bagi yang baru itu bisa memulai dari produk seperti yang saya lakukan bisa mulai dari memiliki customer belum punya produk dan belum punya funneling tapi bisa juga melalui funnel jadi tidak harus tiga-tiganya ini serentak tergantung posisi saat ini berada di mana itulah dimulainya gitu itu yang saran saya yang pertama kenali dulu kita berada di mana punyanya kemudian yang kedua saya sangat bersyukur sekali dalam perjalanan ini banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para pakarnya para pakarnya langsung lah katakan menurut saya jadi nyari yang terbaik lah misalnya email marketing itu saya belajarnya sama Pak Fikri Pak Fikri dari krim email karena pakarnya yaudah saya belajar atau digital marketing misalnya dari Pak Denny misalkan kemudian Facebook dan sebagainya jadi yang kedua belajar memang harus belajar itu kalau tidak belajar saya juga nggak kebayang bagaimana bisa menghadapi berbagai problem yang ada memang harus belajar dan belajar juga macam-macam bisa bisa mengikuti workshop bisa membaca buku atau bisa menyimak Youtube dan lain sebagainya silahkan sesuai dengan kondisi yang kedua adalah harus belajar kemudian yang ketiga bisa bisnis itu kan jangan dilihat ininya aja yang manis-manisnya aja saya kasih tahu juga bahwa banyak kerintangannya banyak dan lain sebagainya itu juga harus ada sejak awal apa namanya pengetahuan bahwa melakukan bisnis itu sudah menjadi naturalnya naturalnya memang mesti ada hambatan-hambatan dan tantangan dan lain sebagainya termasuk dalam bisnis saya juga banyak terutama yang tantangan hitam golongan hitam yang saya maksud golongan hitam itu yang banyak menghambat bisnis kami adalah seperti pembajakan apalagi ya mencatut metode gitu ya metodenya dipakai gitu ya tapi tidak dicantumkan sebagai rujukan misalkan kayak gitu lah yang yang dunia hitam seperti itu adalah tantangan yang paling menyebalkan karena kita tidak bisa tidak bisa secara optimal menghadapinya karena situasinya memang seperti itu jadi yang ketiga adalah kenali juga risikonya tantangannya dari bisnis yang akan dilakukan dan siap ketika masalah-masalah seperti itu ada dan yang keempat jangan lupa ini pembelajaran sekali adalah belajar juga masalah hukum di Indonesia maksudnya hukum bisnis ya begitu buat PT CP atau apapun pada bulan itu juga ada kewajiban pajak nah berarti harus paham mengenai ajak juga ya karena itu udah nyemplung langsung dan saat itu juga harus harus mempraktekan ya pada bulan itu harus lapar apa kalau ada transaksi apa itu yang penting juga menurut saya ya gitulah mungkin akan lebih enak kalau kita ngobrol-ngobrol lagi ya karena waktunya batas ya ketika ditanya apa yang bisa disampaikan itulah sementara yang bisa saya sampaikan gitu Pak Tia iya Pak ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita benar-benar tutup dari Pak Pak atau Ibu ya Bapak ya Reza Alkahelto terima kasih banyak atas ilmunya dok yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya mempertahankan kedisiplinan dokter selama 20 tahun di bidang statistik kedokteran dan apakah pernah mengalami stagnansi atau keputus asaan terima kasih banyak sebelumnya Pak langsung dijawab ya ya 20 tahun bahkan kalau saya hitung tahun 94 ya itu berarti sudah berapa tahun 30 tahun ya kalau dihitung 24 20 tahun jadi saya sebutlah 30 tahun memang saya konsisten di bidang ini dan ini dokter Reza nih sahabat saya dan ini belum pernah kita diskusikan sebelum-sebelumnya karena diskusinya statistik terus ya nah ini dokter Reza bertanya pernah stagnan gak pernah putus asa gak tahun 2016 itu ketika saya menerbitkan buku Writing and Research Prender itu yang saya sebutkan tadi itu adalah fase keyakinan fase yakin sekali bahwa setelah ini saya bisa financial freedom bisa gitu ya karena bisa ini bisa katakanlah ya ya saya juga harus harus tahu kata cukup ya saya cukupnya berapa gitu nah kalau kecukupan minimal itu dipenuhi dengan penjualan produk saat itu yang sedang bagus-bagusnya saya optimis sekali itu tahun 2016 tapi ternyata setelah itu langsung langsung tidak berdaya oleh karena setelah itu itu jadi kami melakukan riset contohnya ya melakukan penelitian ya segalanya harus diteliti kalau kami ya jadi harus ada buktinya nih jadi kami melakukan penelitian melakukan penelitian buku pertama saya yaitu yang judulnya Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan pertanyaan penelitiannya adalah berapa banyak buku terjual dalam satu tahun di berbagai platform yang ada itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua berapa banyak buku orisinal yang saya jual jadi selama tahun itu berapa banyak yang terjual dibandingkan dengan kami memang mencetaknya berapa bisa kebayang ya Batias ya dan itu menakjubkan sekali toolsnya ini tools riset marketing ya sengaja saya beli jadi bisa mengakses penjualan di berbagai marketplace nah saya melakukan riset ternyata hasilnya 1 berbanding 20 ya 1 buku orisinal 20 buku bajakan dan itu baru buku nomor 1 jadi buku pertama jadi saya tidak melakukan riset untuk buku-buku yang lainnya saya sudah gak berani sudah gak berani untuk pokoknya saya tahu 1 banding 20 jadi kalau saya ya kalau saya mencetak misalnya 100 itu yang terjual berapa gitu dan tidak masuk ke saya nah itulah stagnan dan kecewanya itu disitu sampai beberapa saat sih ya kecewa namanya juga nah tadi kan saya sampaikan harus menerima tantangan seperti itu itu proses untuk menerima itu ada ada fasenya saya gak bisa langsung menerima jadi ada fase berjuang ya fase berjuang itu maksudnya saya mengadukan akun-akun penjual buku bajakan ini ke marketplace tapi capek jadi satu akun satu laporan satu gambar satu link kirim satu akun satu itu ratusan saya kirim setelah diproses akhirnya oleh marketplace tersebut bukan akunnya yang didelet tapi produknya jadi produk saya tidak dijual lagi oleh si akun-akun itu dan saya senang wah ini keren nih marketplace bisa seperti itu gitu tapi nunggu satu minggu kemudian bermunculan lagi dan diulang begitu lagi akhirnya saya katakan yaudah udah putus asa gak bisa ngapa-ngapain nah kalau sudah dalam kondisi seperti itu artinya kan mungkin kita memerlukan teman kita memerlukan seorang konsultan kita memerlukan seorang senior gitu ya untuk bisa mengembalikan kita ke dalam track karena kalau sudah masuk ke fase tersebut yang jadi masalah adalah mindset jadi kalau mindsetnya harus dibetulin nah itulah yang saya lakukan jadi yang saya lakukan adalah ini dulu membetulkan mindset dulu jadi pada pada saat itu fase-fase tahun 2017 sampai sebelum pandemi itu adalah fase dimana saya mengikuti berbagai workshop dari berbagai motivator yang menurut saya bisa membantu tapi lebih ke arah mindset ada banyak bisa di bisa di saya ikuti saya ikuti saya ikuti akhirnya sembuh sembuh jadi menjadi menjadi seorang Sopi Yudin yang baru seorang Sopi Yudin yang baru model bisnis juga baru cara berbisnis juga baru pada saat itu dan kebaruan itu kami lakukan sebelum pandemi kita gak tahu ada pandemi pandemi tahun 2020 datang ternyata yang yang saya siapkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 itu itu sudah siap pada saat itu gitu jadi memasuki pandemi itu sudah jalan model bisnisnya misalnya gini contohnya ya tim kami bekerja secara remote itu mengikuti model kerja utas juga ya utas dan krim ini akan remote juga itu kami sudah remote sebelum pandemi misalkan gitu terus produk kami dibuat digital karena waktu itu kan digital belum ada yang digital produk kami dibuat digital gak tahu itu manfaatnya buat apa pokoknya buat digital semua pelatihan saya rekam terus itu lah gitu dokter reja ya ini kesempatan nih saya menyampaikan hal ini jadi ada fasenya itu fase pada tahun itu justru pas saya menerbitkan buku itu writing research trainer tapi justru fase untuk mencari solusi itulah yang menyiapkan saya untuk masuk ke fase berikutnya jadi saya sebut sebagai pasca 2016 jadi 2016 sampai 2019 itu pas mempersiapkan gongnya itu pandemi sebenarnya gongnya itu pandemi jadi itu dari fase kecewa itu kemudian masuklah ke fase dimana yang penting mindsetnya dulu dibetulkan karena masalahnya sama sampai sekarang juga pembajakan terus saja tapi saya senang saja sekarang tidak begitu mikirin seperti tahun 2016 sampai 2018 nah kira-kira gitulah makanya webinar ini terakhir saya sampaikan menjadi ide juga buat saya karena saya sudah menuliskan pengalaman bisnis sampai tahun 2016 makanya insyaallah saya saya punya keinginan untuk menuliskan pengalaman saya tahun 2016 sampai 2024 lengkap yang cerita-cerita tadi saya akan sampaikan di buku tersebut yang mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan tercapai tersebut ya karena semangat untuk bermimpi dan berbagi berbagi dan bermimpi iya betul oke makasih dokter pertanyaannya makasih dokter sopi udin juga udah kasih ujangan-ujangan buat kita dan cerita-cerita yang menarik banget yang penting semuanya mindsetnya dibenarin karena kalau orang mau membajak apapun hilang satu tumbuh seribu jadi yaudah yang penting mindsetnya dan ternyata juga memang sudah menerapkan sistem kerja remote terus udah digital jadi mungkin sewaktu pandemi kemarin tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu harus menyesuaikan gitu ya karena jauh sebelum pandemi sudah menerapkan itu oke karena sudah di penghujung acara ini saking asiknya jadi gak berasa ya waktunya jadi kita tutup Utas Inspire 3.0 malam hari ini terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dokter Sofiuddin ya Pak makasih udah jadi narasumber malam hari ini di tengah-tengah mungkin kesibukan dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah join sampai akhir dan sampai ketemu di webinar Utas selanjutnya selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh